Halo guys, balik lagi di channel Bangkendur kali ini aku lagi ada di custom rom foglineh os nah ini dia foglineh os alias floss ya ini android 12.1 12 L jangkoknya inisial release dan kalian bisa pelajari disitu kan diminta untuk flash custom rom ini pakai recovery yang sudah disarankan ini ya dan yang bikin ini agak ribet itu kita harus format data walaupun kita pakai recovery foglineh os ini yang disarankan ini ya tapi tenang aja kalian gak perlu format data kalau kalian gak mau format data tapi kalian harus pakai disable for encrypt ya alias dfe nanti untuk linknya aku taruh di channel telegramku juga sudah ada dan untuk recovery nya kalian tidak harus menggunakan fog ini ya gak harus menggunakan yang diminta ini yang disuruh ini jadi bisa pakai peach black atau pakai orang fog itu bisa guys jadi caranya nanti kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi kemarin aku pakai orang fog dan pakai dfe ya caranya kayak gitu tinggal disimak aja gampang banget oke di custom rom ini ini secara garis besar aku cukup nyaman ya cukup nyaman karena semuanya juga lumayan berfungsi lumayan stabil walaupun ada beberapa hal yang harus jadi catatan khusus jadi pertimbangan buat kalian nantinya sebelum bener-bener install custom rom ini oke gak usah punya cincong jadi langsung aja kita bahas yang pertama untuk kameranya ini kamera pakai kamera yang kayak gini dan ini gak perlu kita bahas terlalu jauh karena kamera ini ya kayak gini aja dah next langsung kita ke magis untuk magisnya seperti biasa aku pakai versi 23.0 dan untuk safety netnya disini sudah tercentang dua-duanya lalu kalau sudah tercentang dua-duanya apakah playstore nya bisa tersertifikasi device nya kita langsung cek aja dan ternyata device is not certified ya jadi cintang satu cintang dua itu gak menjamin disini bakal kedetek sertifikasi nya ya bakal tersertifikasi ini aja masih device is not certified padahal disebelah manage apps ini ini sudah aku update ya semuanya sudah aku update tadinya banyak banget sampai hampir 30an aplikasi itu sudah aku update dan hasilnya masih tetap sama kayak gini oke langsung aja kita masuk ke bagian dalamnya ya di bagian dalamnya untuk network dan internet kita cek dulu di bagian perfect network tipenya ya untuk perfect network type sayang banget dari dulu cuma ada tiga pilihan doang untuk android 12 ini masuk ke munduran ya karena ya cuma tiga pilihan doang loh tapi untuk allow client to use vpn ini berfungsi ya bukan berfungsi sih ada gitu fiturnya ya kalau untuk fungsinya aku gak ngetes soalnya kemudian untuk baterai menunya ini standar biasa aja gak ada yang spesial di bagian sini kemudian untuk storage tampilannya ini ngacau karena sistem cuma kebaca 7,4 giga harusnya bisa lebih karena kalau kita cek di developer option ya untuk penggunaan RAM nya running services itu cuma kesisa 1,6 eh kalau 1,6 kan wajar ya seharusnya ya 1,6 itu wajar guys jadi kayaknya sih untuk RAM 3 giga lumayan bisa kuat ya kayaknya lumayan lah ya kemudian next untuk sound disini gak ada mi sound enhancer gak ada mi sound enhancer nya tapi ada aplikasi audio effect cuma sayang banget untuk audio effect ini gak berfungsi aku sudah colok-colokin headset itu gak berfungsi dan katanya ada yang bilang itu ini berfungsi kalau kita pakai headphone yang wireless ya yang pakai bluetooth gitu itu katanya bisa berfungsi guys jadi kalau headphone biasa yang pakai jack itu gak bisa katanya dan waktu aku colokin pun yang seharusnya di bagian status bar itu kan seharusnya muncul tanda headphone ya tanda headset ya kan disini status bar ku sudah aku mana ya kemarin nah ini dia ini kan sudah aku aktifin ya seharusnya waktu kita colokin headset itu ada muncul icon headset nya ya seharusnya tapi ini gak muncul guys gak ke detect mungkin itu yang bikin audio effect tadi itu gak berfungsi ya oke next kemudian untuk display tampilannya ini standar banget dan untuk traffic indikator ada pengaturannya lagi jadi ada dua ya untuk pengaturan traffic indikator kalian bisa aktifin dua-duanya sekaligus aja ya biar ya biar-biar gak ya biar aktif gitu guys kemudian untuk menunya seperti ini dan untuk tap to wake ini aman tap to sleep juga aman normal untuk yang lain-lain kalian bisa atur-atur sendiri ya guys disini untuk menu-menunya ya lumayan ya walaupun aku rasa untuk fitur-fitur atau menu-menunya ini juga kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya itu juga mirip-mirip lah gak ada yang jauh beda terus untuk screen lock atau security nya aduh beliru untuk security nya itu sudah ada pin finger pin fast phone lock app locker sama smart lock jadi ini sudah lengkap ya terus next kita ke sistem lagi untuk bahasanya disini sudah ada bahasa Indonesia nya kemudian di bagian bawahnya itu ada button ada tombol ya buat invert layout nuker tombol back sama recent posisinya biar ketuker ya kemudian ada power menu kalian bisa munculin advance restart disini biar nanti waktu kalian tekan tombol restart itu masih ada pilihan lagi mau ke sistem recovery atau bootloader kemudian di bawahnya ada menu-menu yang kayak gini tapi aku biarin aja ya gak terlalu butuh soalnya kemudian langsung next ke status bar di bawahnya itu tadi status bar nah ini dia ada network traffic ada dua ya jadi untuk pengaturan traffic network ininya kemudian untuk posisi jam nya sayang banget gak bisa kita taruh di tengah di bawahnya untuk baterai bisa dimunculin icon nya atau cuman text doang punya aku sih text doang ya buat menghemat ruang di status bar kemudian untuk gesture seperti biasa AOSP lainnya juga kayak gitu udah ya itu doang ya kemudian untuk about phone ini dia kita cek di android 12 nah ini dia linea gos 19.1 yang ini gaps ya karena ada dua versi ada vanilla ada gaps nya dan aku biar gak ribet-ribet biar kalian juga gak ribet sebaiknya pilih aja yang gaps atau ya mungkin terserah kalian sendiri sih mau pilih yang vanilla apa gaps terserah dan untuk kernel nya dia pakai minimal AOSP GTI haptic R26 dan aku gak ganti aku setiap kali review android 12 itu gak aku ganti kernel nya karena ya tentu aja butuhnya jelas buat daily kalau buat ngegame itu jelas gak mungkin pakai A12 karena gak bakal enak untuk sel linux nya enforcing disitu kemudian untuk quick setting nya itu lumayan biasa aja memang biasa aja gak ada yang lumayan tampilannya juga seperti biasanya gak ada yang aneh sudah aku masukin ke atas semua kalau kita klik hotspot dan tethering nah itu wifi nya bisa aktif dan hotspot nya juga masih aktif artinya dua-duanya masih bisa jalan bareng kemudian untuk menu night like ini berfungsi normal mungkin di layar kalian gak kelihatan berfungsi tapi percaya aja ini berfungsi normal terus untuk resen aplikasi untuk menu nya gak bisa kita kunci aplikasinya gak ada pilihannya jadi pilihan cuma ada split freeform sama pause app terakhir kita bahas soal cpu throttling nya itu tadi aku sudah sempat ngetes dua kali karena bawaannya ini hasilnya itu dia seperti ini hasilnya seperti ini lumayan stabil lumayan stabil walaupun di akhir akhir tiba-tiba ngeblok tapi itu ada tanda-tanda mau naik lagi sebenarnya dan untuk cpu throttling nya 94% dari maksimal performa dan untuk cpu clock nya itu 1.8 artinya ini bukan overclock aku tes dua kali sebenarnya mana yang satunya ya punya dia aku tes dua kali hasilnya kayak gini mirip mirip tadi 94% 91% oke kalau dipakai buah daily ini masih worth aja masih enak enak aja tapi kalau kalian mengin suara yang jeduk aku rasa ini gak cocok karena gak ada direct nya dan untuk audio efek ini malah gak berfungsi kalau kita pakai headset yang pakai jack jadi katanya itu harus pakai wireless tapi karena disini aku gak punya headphone yang wireless ya aku gak bisa ngetes guys bisa bangganya kira-kira seperti itu kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah atau punya unek-unek yang lain silahkan tulis-tulis aja bebas di kolom komentar makasih udah nonton video ini kasih like kalau suka dislike kalau kalian cega bang gendul pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di next video see you bye bye